Halo apa kabar semua, bertemu lagi dengan saya Alvarizzi dan di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memisahkan audio mic, discord, dan desktop menjadi terpisah di OBS Nah, kita langsung saja, kalian bisa download folder yang saya sudah siapkan di link di bawah, itu namanya voice meter Iya, benar, kita akan memisahkan audio mic, discord, dan desktop menjadi 3 line audio dengan aplikasi voice meter Nah, bagaimana caranya? Saya akan tunjukkan, pertama kalian ekstrak, passwordnya sudah ada di deskripsi juga, sudah saya siapkan Lalu kita buka saja voice meter, nah, ketika ada seperti ini, yang kalian harus pertama kali install itu adalah VB kabel driver pack Oke, kita klik dua kali, kita buka Nah, ada dua setup EXE yang kalian hanya perlu lakukan adalah memastikan PC kalian itu 32 bit atau 64 bit Karena PC saya 64 bit, maka saya akan memasang VB kabel setup X64 Jika kalian 32 bit, maka saya siapkan menggunakan VB kabel setup EXE Oke, untuk menjalankannya, jangan lupa untuk di run as administrator Oke, kita klik kanan, lalu run as administrator Kita klik yes, lalu kita install driver Oke, kita klik oke, dan kita harus langsung restart Oke, kita restart, sebentar, kita restart Oke, setelah merestart PC, yang kita hanya harus lakukan setelah itu adalah menginstall voice meter banana Oke, kita buka lagi foldernya, lalu kita install voice meter setup Oke, sama seperti tadi, kita harus jalankan aplikasi ini dengan run as administrator Lalu kita klik yes, dan kita install Ingat, setelah install, boot per system to finalize the installation Oke, kita klik oke, lalu kita kembali restart Oke, setelah merestart yang kedua kalinya, saatnya kita membuka voice meter Oke, kita ke start, lalu kita cari voice meter Dengan tulis saja, kita search voice meter banana, kita buka Nah, hal yang pertama kalian harus lakukan itu sebelum melakukan settingan di voice meter itu adalah ke menu Lalu kalian klik system try run at the start up Agar kalian tidak lupa untuk membuka aplikasi ini setiap saat Oke, setelah itu kita akan ke virtual input Di sini ada voice meter VAIO dan ada voice meter AUX Oke, kita akan menjadikan suara desktop kita itu di voice meter VAIO Dengan klik kanan, kita beri nama desktop Klik enter Lalu untuk voice meter AUX, kita akan menggunakannya sebagai voice discord kita Lalu kita klik kanan lagi, kita tulis discord Oke, setelah itu kalian ke bawah Dan kalian harus men-disable B1-nya dan men-enable B2-nya Oke, kalian matikan saja B1-nya, dua-duanya Lalu kalian hidupkan B2 dan B2 Setelah itu kalian ke A1 Di sini A1 Kalian pilih ke WDM speaker realtech high definition audio Tergantung driver audio kalian Di sini saya menggunakan realtech high definition audio Jadi saya menggunakan speaker realtech high definition audio Kita klik Nah, setelah itu kalian ke sound desktop kalian Klik ini Pastikan voice audio kalian Maksud saya audio desktop kalian itu menjadi voice meter VAIO Di sini voice meter AUX salah Sebenarnya kita akan menggunakan VAIO VAIO itu sebagai desktop Oke, kita klik Nah, kita coba apakah suaranya sudah keluar Oke, suaranya sudah keluar Lalu hal yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita ke discord User setting Ke voice and video Lalu kita ke output device Output device-nya kita jadikan ke voice meter AUX input Ini untuk discord Oke, sudah Setelah itu kita ke OBS-nya Sekarang kita baru ke OBS Kita ke OBS, kita minimize Kita klik kanan OBS Di sini kita buka OBS Saya sudah menyiapkan dua file audio Nah, caranya kita ke settings Ke audio Nah, di sini saya ada dua yaitu desktop audio 1 dan desktop audio 2 Oke, desktop audio 1 kita akan setting menjadi voice meter VAIO Voic meter VAIO Voic meter input Lalu untuk desktop audio 2 kita jadikan ke desktop audio 2 itu adalah voice meter AUX input Ini untuk discord Oke, lalu kita klik apply Untuk mikrofon, gunakan mikrofon yang kalian gunakan Di sini saya, mikrofon saya terdeksi sebagai mikrofon realtech high definition audio Kita klik apply Lalu kita klik ok Maka, sudah jadi Jika sudah mengikuti cara yang tadi Maka yang kita harus lakukan itu adalah melakukan split setting Split setting ini untuk apa? Split setting ini agar audio dari desktop dan discord dan mic itu tidak menyatu Jadi terpisah Nah, caranya bagaimana? Nah, kita ke gear Ke antara tiga gear ini ya Setting ini, setting audio Tapi ke sini Di sini Oke, kita klik Lalu kita pilih advance audio properties Nah, di sini kita bisa melakukan split Memisahkan ya Yang awalnya tadi semua di sini ter-checklist Nah, kalian hanya perlu checklist Itu mix 1 di track pertama Lalu discord di track kedua Dan desktop atau audio desktop Itu ada di track yang ketiga Jadi kalian hanya perlu checklist Satu, dua, dan tiga Sisanya di unchecked Kenapa? Karena kalau kalian cek semua Maka Sama saja Tidak ada bedanya Semua akan sama Dan tidak terjadi yang namanya Split audio Yang dimana Discord dan desktop Itu terpisah Tidak Itu tidak akan terjadi Jika kalian cek semuanya Uncheck semuanya Dan checklist Tiga saja Itu satu, dua, dan tiga Oke Oke, setelah itu Nah Bagaimana kita mengetahui Apakah Cara untuk memisahkan audio kita ini berhasil Nah, caranya itu sangat gampang Kalian buka YouTube Atau Groovy Untuk memutar musik Nah, kalian putar saja Saya kecilkan dulu Groovy saya Kita akan dengarkan Oke Nah, desktop audio sudah mulai bergerak ya Sudah mulai bergerak Nah, lalu sekarang kita ke Discord Kita coba untuk putar musik Apakah sudah terpisah? Kita mulai Dan hasilnya Sudah Sudah terpisah ya Antara desktop satu dan desktop Jadi jika desktop saya pause Maka Desktop audio akan berhenti Dan Discord tetap berjalan Sampai sini Cara untuk memisahkan audio Discord, desktop audio, dan mic Kita sudah berhasil So, jangan lupa untuk Like and subscribe Jangan lupa untuk dibagikan ke teman-teman kalian yang memerlukan Kalau kalian suka silahkan di subscribe Kalau tidak suka tidak perlu Dan so, thank you for watching See you in the next video And goodbye Bye